Terima kasih Coba lagi Tadi latihannya udah beres Udah beres latihannya tuh Udah pecah banyak Energinya kan udah Udah habis lah Lumayan lah gue Karena ada kegiatan positif Ada kegiatan positif Alhamdulillah bang Biasa nih Kenapa lu juga jadi dipotong? Kan harusnya lu alumni Gue mau masuk ABRI Serius lu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Enak buah rumah Irama Gagadang jangan gue gadang Karena sebenernya Lu tau Pak Deddy kan? Yang suka ngerajah rambut Belakangan hari itu Belakangan kemarin kemarin kalo gak salah Gue mampir ke sekolah Kan gue halal biarlal sama angkatan lu Terus gue dateng paling awal kan Gue lagi diam duduk Tiba-tiba Pak Deddy nyamperin bu Gunting Dicukur gue Dia gak tau lu alumni Emang lu pake seragam? Pake seragam bebas Emang jiwa dia kalo ada yang gondrong dikit dicukur Itu kalo Yayan Ruhyan Memeran netbook main ke kelas Cak Dicukur cepat Dia pulang Kasian dia gak jadi kontrak ke moderate Gak jadi udah 3 Mana udah dipacok-pacokin udah 2 Makanya ilang tuh dia sangarnya Enggak ada Emang pak larisnya dirambut kayaknya Itu luah dicukur sakit dia Cak Sakit-sakitan dia Bukan Samson anjing Bukan Samson dia Emang kuat sih Lancar Cak Apa tuh? Ya sekolahnya gitu-gitu aja Anak-anak aman? Ya anak-anak aman kan Berisik-berisik lah di kelas mah biasa Untuk sendiri lah anak-anak suka ini Memperdebatkannya hal yang tidak perlu Emang lagi rame apa sih di kelasnya sekarang? Ini baru sih baru banget lagi rame tentang ini video Seorang youtuber yang kita semua juga udah tau Siapa? Ria Ricis Oke Ria Ricis Kenapa? Jadi papanya kan baru berpulang Meninggal Terus yang bikin rame adalah Dia bikin Saat proses pemakamannya tuh dia kan Dia videoin masukin Youtube gitu Ada iklannya AdSense-nya Youtube gitu Ada iklannya Terus langsung kayak Ini apa sih video kok Lagi berduka malah dipasang AdSense gitu segala macem Diiklanin gimana sih maksudnya gitu Nah kalo itu salah si Ricisnya salah si Youtubenya Cak? Salah Youtube yang gimana maksudnya? Kan Youtube yang naruh iklan Kan kalo misal video di Youtube tuh lu upload nih Itu iklannya bisa lu non-aktifin gak? Oh iya bisa 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 ya? Ya mungkin jadi yang perdebatkan itu sih Jadi kayak kenapa lu masih mencari pundi-pundi Nanti kalo lu saat masih berduka gitu Oh dia malah sengaja pasang iklan Gua gatau Karena memang momentumnya lagi tinggi Bokapnya meninggal Jadi sorotan Iya tapi viral gak cah di Youtube Trending nomor 2 kemarin Trending nomor 2 Berarti benar Dia menggunakan itu Mungkin karena lupa tidak lupa Ini apa ngubah centangnya Iya Bisa jadi Jadi kan timnya juga kan Iya timnya Tledor Karena kan suasana lagi berduka Jadi panik panik Eh iklan iklan dong gitu Bisa jadi gitu Cak Iklan iklan dong Apaan aja Iya kan lagi Set 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 Bikin thumbnail masukin Deskripsi segala macem Iya Anak di bawah umur Tidak 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 Set 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 Iklan 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 Cetrek Checklist Akhirnya di checklist iklannya Cetrek Langsung publish Tess gitu Bisa jadi Cak Maksud gue kan pribadi sih Kayak ngeliatnya Emang butuh banget ya gitu Oke Emang butuh banget ya uang dari situ Iya lagi aneh juga sih Kenapa bapaknya meninggal Malah dipasangin iklan Iya bukan pasang Bendara kuning Nah itu harusnya Emang AdSense juga warna kuning sih Iya Bukan AdSense yang dibutuhkan Iya Biasanya tradisi kita kan Bendara kuning tajepin Di rumah kan Betul Sekarang tradisi udah Masuk konten Youtube Nah itu yang gue bilang Cak Lu inget gak waktu pertemuan sebelumnya Apa tuh Yang gue bahas Atta Hmm Atta kan keguguran si Aurelnya Di iklanin juga Hmm Ada produk masuk Iya Nah orang-orang Youtuber seperti Atta Ria Ricis Mbak Imong Raffi Ahmad Itu tidak bisa terlepas dari sorotan kamera Cak Sangat Sangat Kan paparazzi dimana-mana Yang pokoknya dulu kan Betul Semua main kamera Termasuk Ria Ricis Iya Kita gak bisa ini ya Kita gak bisa sehuzon Memang mendokumentasikan kematian Seseorang Termasuk orang tua kita Itu mungkin ada poin plusnya Karena cuman itu nih video terakhir Yang gue temuin sama bokap gue Bisa jadi itu Atau bisa jadi memang Dia tahu Kematian seseorang Itu akan menjadi Pusat perhatian Iya Akhirnya dia memanfaatkan Momentum tersebut Kita gak pernah tahu Cak Tapi komentar-komentar Netizen apa Cak Terkait di Youtube Wah komentar netizen Lu tau sendiri kan Jempol mah kan Tidak punya hati Ada yang komen Menangis untuk ortu Tertawa untuk adsen Kok ini orang meninggal Tapi berasal press conference ya Alhamdulillah Masuk trending lagi Setelah sekian lama Gak masuk trending Walaupun yang dijadikan konten itu Orang tuaku yang meninggal Itu sarkas menurut gue Cak Dia nyindir ya Nyindir sih Tapi lucu sih Masa mau trending harus kehilangan keluarga kita Iya Kalau trending 4 kali Siapa aja tuh yang meninggal Tergantung Cak Kalau misalkan kayak pemeran dosiar Oh iya Orang tuanya 4 Iya kan Istri, 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 suami Itu Banyak-banyak Banyak berarti Banyak stock trending berarti itu dia Banyak stock trending mereka Enaknya si Zahra dan Pak Tirta Nah Gue gak tahu ini masuknya negatif Comment apa enggak ya Nah ini nih Ini yang gue bilang Cak Kalau misalkan Ria Ricis melakukan ini dengan sadar Dia harus terima konsekuensi yang dia harus terima Iya Dia gak bisa nih marah Ngelapor dengan komen-komen seperti ini Iya Karena dia juga memancing ya Betul Memancing Tau sendiri kan netizen kan gak bisa diatur Betul Kalau misalkan nanti Ria Ricis sampai ngelaporin Yang komen ini ke polisi Gak ada respect-respectnya gue sama Ria Ricis Emang kenapa? Gak adil dong Dia sendiri yang memancing Untuk dikomentari Ketika ada yang dikomentari Ada yang mengomentari Malah dilaporin Oh Analogi ini gue gak tahu benar apa salah ya Mungkin kayak ada orang nih Iya Pakai baju persip Main ke GBK Nah Pas digebugin Pak saya digebugin Pak tadi di depan Nah itu kan mancing 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 orang nyerang lu Bawa-bawa persip Iya kan Makanya gue bilang lah Kita sebagai content creator Apalagi lu Lu kan Kalau belajar Sering bikin video-video TikTok Entah video Instagram Lu harus lebih hati-hati dalam Mempublish content lu Iya Memilih apa yang naikin jadi content Enggak ya Ya Betul Karena gak semuanya harus jadi konsumsi publik Cak Kematian sosok ayah itu memang sangat sedih Iya Tapi Mungkin betapa sedihnya Keluarganya melihat tindakan reality seperti ini Iya mungkin Lebih sedih ya Karena gue juga kan kemarin kan Perilangan bokap gue Wah selamat ya Ya kayak gini-gini nih ya Dany Beler Dateng Bokap gue Gue boleh kan ceritain Gak apa-apa kan Boleh Jadi waktu itu kan Bokap gue meninggal Boleh Terus kan Dany Beler Bersama teman-teman kan Dateng gitu kan Bela Sungkawa Selaku alumni Selaku alumni ya kan Dateng ke rumah gue Aduh Terbuduka cita ya Cak Blah-blah Blah-blah Gitu lah Terus ngobrol-ngobrol depan pagar kan Terus dia bilang Cak ini Kalau ada orang meninggal Bendera kuning boleh diganti gak sih Atau bendera sleng Gue disitu pengen ketawa Sebenernya lucu Cuman aduh capek banget Gue habis nangis kan seharian Iya bener Cak Itu juga kan termasuk konsekuensi Konsekuensi lu punya temen kayak gue ya Iya kan Tapi kan setidaknya lu gak Bikin konten Eh setidaknya gue gak dapet apa-apa dari situ Iya gak dibikin Direkam ah gue pengen ngejong Gue bisa paca gitu Iya lu nya terhibur Suasana jadi cair Atau siapa lu gua terhibur Hah? Atau siapa lu gua terhibur Lu ketawa-ketawa itu Terhibur Cak Tawar respect aja gue Secara tidak langsung lu nya terhibur Suasana jadi cair ya kan Jadi cair Kalau ini kan suasana Yang ria-ricis Siapa yang terhibur dengan kematian Bukan jadi cair Caur Jadi caur dia Iya kan Makanya kita harus hati-hati Hati-hati Karena masalahnya Ria-ricis bisa aja Berstatement bahwa Ya ini kan almarhum bokap gue Keluarga gue Ya terserah gue dong Mau gimana Iya Itu gak salah Tapi yang jadi bahaya adalah Ketika ada followers Yang menganggap Yang dilakukan ria-ricis itu Benar Jadi pembenaran Tahun-tahun kedepan Di Youtube ada genre baru tuh Apa Support, musik, komedi sama kematian Nah itu Sesuatu yang salah Dilakukan secara rutin Dan berulang-ulang Bisa jadi akan Dipandang sebagai pembenaran Itu yang harus kita hindari Tapi Kalau gue mau buat orang-orang ya Bukan pelakunya lah Penikmatnya mungkin Lu tau lah Mana yang baik Mana yang engga Mana yang harus diikutin Mana yang engga Betul Pilih sebijak-bijaknya Pilih yang bijak gitu Oke Film gue ada choose wisely dulu Apa? Film lu Ada bikin film choose wisely di Youtube Ada? Ada di Youtube Nonton aja deh All nonton Keywordnya apa? Choose Weasley Choose Weasley Pancara Fel SMK Kosgoro SMK Kosgoro Nanti boleh ditonton Kalau misalkan gak menarik Pindah lagi ke ria-ricis Karena itu yang lagi trending saat ini Gitu ya cer ya Semarin tapi sempet ada yang ribut sih bang Karena kelasan gue ribut besar gitu Sampai Dikumpulin Bener-bener diobrolin Serius gitu Gue kira ngomongin apaan Kan biasanya cowok-cowok ngumpul kan Kalau gak ngomongin bola Ngomongin bokep ya Ternyata ini Masalahnya Isunya agak sensitif ya Ini dia tentang Kasus pemerkosaan Yang dilakukan oleh anak Anggota DPRD DPRD Bekasi Ada kejadian Si anaknya Anggota DPRD ini DPRD ini Melakukan pemerkosaan Kepada seorang wanita Hmm Dan ternyata Setelah itu Si pelakunya Pelaku pemerkosa Pengen Yaudah gue nikahin aja deh ceweknya Biar hukuman gue juga lebih ringan Wah Tapi si bapak korbannya Gak mau Betul Mendingan Jangan Jangan Pokoknya dia gak ikhlas lah Ya Betul Jadi kayak Si bapak itu Dapet tekanan banyak banget Sana sini Ya Gara-gara si bapak DPRD ini Ya gue gak tau sih ya Pokoknya dia dapet banyak ancaman pembunuhan Apa segala macem Ya Karena dia kan Pokoknya pengen Ini salah Diadili gitu Jangan seadilnya gitu Ya Miris juga sih ngeliatnya kasihan Iya betul sih Yang satu Punya power Yang satu Orang biasa Tapi Ini kan Terzolimi Iya Dia punya prinsip kan Akhirnya belum ini Belum di Apapain Maksudnya tetap bergulir Dia yang salah tersangka Iya Kalau gak salah Udah dimasuk kantor polisi deh Kok bisa cewek itu Melakukan tindakan Pemerkosaan Wah gue gak tau sih Pacaran si Anaknya itu Kronologisnya gimana ya Gue gak tau ya Apakah Pacaran atau Mungkin saling kenal gitu Teman gitu ya Coba dah baca Itu pacaran apa gak dia Anaknya juga Mas saya di bawah umur juga Sejarah Bukan Tapi 15 tahun sih Bukan sejarah tapi 15 tahun juga Anak yang ceweknya Mau dinikahin juga kan Gak bisa Iya Masih umur 15 tahun Sedangkan kan umur Di Indonesia legal untuk menikah kan 19 tahun ya Kalau gak salah ya 18 19 Terus dia bilang Dari segi moral Anak saya sudah dirusak Begitu biadabnya dia Kemudian ahlaknya di mana Betul Apa mungkin kedepannya bisa langgang jika menikah Gitu Kata si bapaknya Iya Gue setuju sih Itu mah Enak banget ya Kalau habis merkosa orang Terus si ceweknya mau dinikahin sebagai rasa tanggung jawab Gak gitu Menurut gue Ya mungkin Ini yang mikirnya Ya udah gue pengen nikah sama lu Ya udah lu gue hamilin dulu deh Ya betul Mungkin begitu ya mindsetnya ya Ya betul Itu mindset yang salah Menurut gue Terjadi tindakan pemerkosaan ketika yang satu mau Yang satu nolak tapi ada pemaksaan Iya Itu tindakan pemerkosaan Iya Tapi kalau dua-duanya oke Saling Saling mau Berarti tidak bisa disebut pemerkosaan Karena satu Suka sama suka Suka sama suka Kalau kasusnya yang gue denger tadi dari lu adalah Si cowoknya Merkosa si cewek Lalu pengen dinikahin Ibaratnya kalau misalkan kita main ke toko sepeda Nah Nolong sepeda Set Ketahuan Mau dikepukin nih Yaudah dah gue beli aja kalau gitu Sepedanya Oh iya Iya dong Logikanya gitu dong Iya Dia niatnya mau nyolong Ke gerbe keluarga Akhirnya Enggak dah gue bayarin aja Ya gue bayarin sepedanya Iya Lu jangan kebukin gue Nah gak bisa Masuk kebukin dulu Iya kebukin dulu Kebukin dulu Kebukin dulu Ambil duitnya Ambil duitnya juga ya Iya lah Baru Lu mau beli gak nih Iya Tapi duit itu kan udah gue ambil Iya Dia masuk bui dulu Iya bener Masuk bui dulu Bertahun-tahun baru lo boleh beli sepedanya Seperti itu Iya betul Begitu pun dengan kasus ini Ca Diproses dulu Si anak cowoknya ini Di hukum Seadil-adilnya Seadil-adilnya Seadilnya punya undang-undang kan Betul Dia harus merasakan apa yang si cowok itu rasakan Masuk ke dalam sel Jebret Malah dikepak Gebugin Gebugin Kebukin Kebukin dulu nih Ngapak Gitu Ampun Si napinya yang Ngepaknya Diadil Suka kasih napinya Seeniken aja dah Paling gitu Ca Solusinya Seeniken aja dah Iya bener-bener Itu kan Ca Jadi adil gitu Adil bener Iya Setelah proses hukumannya selesai Masalah lu mau ngedeketin seceweknya lagi juga Ya itu mengurusan lu Iya Karena kan proses hukum udah lu jalani Misalnya udah keluar dari penjara Udah dapet hukuman yang setimpal Iya Baru Jadi ini buat temen-temen juga Ca Buat temen-temen seangkatan lu Jangan semenang-menang mentang-mentang keluarga lu Orang berada posisinya tinggi Hmm Jadi lu bisa Membeli hukum Tapi kan sering Kejadiannya kayak gitu Iya Makanya jangan sampai ada di kita Hukum itu kan seperti Hukum Indonesia seperti pisau dapur Betul kenapa? Tajam ke bawah Tumpul ke atas Tumpul ke atas Iya betul Ca Dan sering digunakan tidak pada tempatnya Iya Jangan sampai temen-temen seangkatan lu Berpikir seperti itu Mau siapapun keluarga lu Keluarga temen-temen lu Mau dia seorang pejabat Mau dia seorang presiden sekalipun Ketika anaknya melakukan sesuatu Hukum perdana Yaudah Iya Bukan perdana Pidana Perdana sama kartu Iya kan? Iya Oh jangan sampai salah ya Perdana kartu Hukum pidana Perdata Hukum pidana Perdata harus dihukum sesuai dengan prosedur yang berlaku Iya Gitu Ca Kita lihat endingnya Kalau memang nanti ujung-ujungnya kasus ini selesai Tanpa anak si DPRD ini dihukum Ya berarti kita tahu Sebenarnya negara kita itu sudah tidak adil sejak dulu Semoga aja Bisa ini dapat hukuman yang setimpa Betul Entah hukuman di penjara atau hukuman sosialnya Betul Gue sih nungguin dua-duanya ya Iya gue juga sama Nungguin kan di tato banyak tuh Iya Gue nungguin aja tuh ada yang nambah tato disini Wah Tato apa tuh si Ako Wah Fuck Anjing Anjing Besar Jadi mukanya penuh dengan cacipaki Penuh dengan makian ya Penuh dengan makian Pengerawatan Iya Jadi kalau misalnya dipanggil Eh si anak DPRD yang mana itu tuh yang mukanya kotor Nah itu Biar dia dapat sanksi sosial Betul Ketika lu berbuat salah Maka lu harus menerima konsekuensi yang berlaku Anjing Lu gak bisa menghindari Yang change work Ya Hukum itu seperti bayangan lu sendiri Hukum itu seperti lu berjalan di atas matahari Apa itu Di bawah matahari ya Di bawah matahari Lu jalan Ada bayangan lu kan Nah itu hukum Kemalapun lu berangkat Pergi Itu dia tetap ada Anjing Kok gak ini ya Gak keliatan peran ya Kuat sih ya Karena dari gua kali ya Emang kita kayaknya harus fokus aja balik lagi Bener ya Masalah masing-masing Kita punya masalah sendiri-sendiri Jangan sampai hal kayak gini bikin kita Terpecah belah Terpecah belah Betul Ya 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 bang Gue juga mau lanjut latihan lain ya Ya Lanjut Salamin ke PDD ya Pak Deddy Lo kalo ketemu Pak Deddy Lo belok Kok gue belok? Buntingnya rebut Ya Aja Salam aja Ya bang Kembalik dulu sama anak-anak gue Terima kasih ya bang ya Memain-main lagi Ya